Jadi jangan sia-siain kesempatan kalian buat daftar Karena mumpung lagi di perpanjang masa pendaftaran Fully Funded Bagi Millennial 5 Wakatobi Halo sobat kami Kembali lagi nih di konten Kami Foundation Yaitu Kami Podcast Nah disini aku Samio Alumi dari Fully Funded Millennial Mengabdi 1.0 Lombok Disini aku mau sharing-sharing nih Ke teman-teman semua Gimana sih tips and trick Biar bisa polos dan juga dapat Fully Funded Di Bagi Millennial 5 Wakatobi Dan pastinya nih kalian bakalan happy banget Karena apa? Karena pendaftaran Fully Funded Bagi Millennial 5 Wakatobi Di extend Di extend apa yang terpanjang? Wah kayak kesempatan banget nih buat kalian Kalian yang kemarin mungkin belum submit Ataupun belum daftar Ataupun barusan tau nih Wah ada bakti millennial gitu Nah buruan Ini adalah kesempatan kalian yang gak datang dua kali So langsung daftarin diri kalian secepat mungkin Nah tapi sebelum itu Disini aku bakalan sharing nih Tentang gimana sih kalian bisa lolos Dan juga mendapatkan kuota Fully Funded Bagi Millennial 5 Wakatobi Yuk langsung aja kita eksklusi Nah alasan aku nih Kenapa sih pengen daftar pengadian Jadi berawal dari Mimpi kecil aku Bisa dibilang mimpi kecil karena apa Pas ketika aku kecil Itu kayak yang Entah ya Entah dateng Dateng dari mana itu Kepinginan atau keinginan Gitu untuk melihat Senyuman dari adik-adik yang berada di Kelosok Karena aku kayak yang mikir Mereka tuh dapet yang sama gak sih Kayak kita yang berada di kota yang Notabene teknologi ada Listrik air dan lain sebagainya Dan kayak mereka di Kelosok Indonesia sana itu Masih belum rata gitu kan Untuk pendidikan Kebersihan lingkungan Terus pengembangan sumber daya manusia Dan juga kesehatan yang ada di sana itu Masih ada beberapa yang belum memadai Nah itu adalah alasan Yang paling mendasar Kenapa sih aku pengen Ikutan pengabdian masyarakat Seperti itu Nah untuk alasan lainnya Pastinya Seperti teman-teman yang mendaftar Itu kayak Pengen punya teman banyak Terus relasi Dan pengalaman tentunya Karena di bakti milenial 5 ini Itu teman-teman Yang ikut Gak hanya dari satu pulau aja nih Jadi ada dari Dari Sabang sampai Merauke Itu ada Kayak Yang bener-bener Kita dari seluruh Indonesia itu ada Kenapa pilih Bakti milenial gitu Apa sih gitu Jujur aku tahu Bakti milenial ini Itu di Instagram Yang ads gitu kan Iklan Instagram gitu Nah aku tuh tahu dari situ Kayak wah apa nih Pengabdian masyarakat Di waktu itu di Lombok kan Kayak Wow keren banget gak sih Kalau ikut dan bisa Mengwujudin mimpi aku yang tadi Akhirnya aku memutuskan Buat ikutlah gitu Seleksinya Dan alhamdulillah Diberi kesempatan Dan juga diberi amanah Oleh Kami Foundation Sebagai salah satu Awardee Fully funded Millenial Mengadi 1.0 Tapi Sebelum itu Aku juga ikut nih Di bakti milenial Dua Lombok juga gitu Dan Aku disitu ikut Di jalur self-funded Seperti itu Jadi aku kayak Udah Apa ya Udah semangat banget gitu Pengen Ngewujudin mimpi kecil aku tadi Gitu Jadi temen-temen Ketika pengen Mengikuti pengadian Itu mungkin Didasari dari Niat terlebih dahulu Karena itu Yang paling penting Dan Demi kelancaran Kalian ke depannya Gitu Persiapan apa sih Yang diperlukan Ketika saat Daftar BM Oke Jadi persiapannya Yang paling penting Barusan aku Bilang Yaitu Niat Jadi kalian Berniat Untuk Daftar BM Buat apa sih Gitu Jadi lurusin lagi Niat kalian Dan Yang lainnya Itu ada Mengikuti Seluruh rangkaian Proses Seleksi Fully funded Bakti Millenial 5 Dengan lengkap Dan Sesuai Dengan kriteria Yang diminta oleh Panitia Gitu Kayak yang dari pertama nih Ada seleksi berkas Terus yang kedua Yang seleksi berkas tadi Lengkapin ya Semuanya Berkas yang diminta oleh Panitia Karena itu Yang akan dimilai Gitu Dan demi Kelancaran Dan kelolosan Kalian Untuk ke tahap berikutnya Karena ke tahap berikutnya Itu ada Assessment Test Nah di assessment test Disini Kalian bakalan Akan diberi Beberapa pertanyaan Mengenai diri kalian sendiri Dan juga Mengenai pengabdian itu sendiri Gitu Dan yang ketiga Itu ada Set terakhir Yaitu Wawancara Dan juga LGD Atau Leadership Group Discussion Gitu Kalian bakalan diskusi Dan juga Apa Diberikan Permasalahan Oleh Panitia Sudi kasus Gitu Jadi kalian Bersama tim Akan menyelesaikan Hal tersebut Gimana nih Cara Jalan keluarnya Seperti itu Dan untuk Yang Wawancara Adalah Kalian nanti Akan bertemu Dengan kakak asesor Yang bakalan Menanyakan Beberapa pertanyaan Kepada kalian So Jangan Apa ya Harus dipersiapin Dengan Sematang-matangnya Good luck Tips and trick Apa ya Kalau Dibilang Tips and trick Ini Aku selalu Jawab Di setiap Pertanyaan Tips and trick Kan Beberapa Temen aku Juga Sering Nanya Dimana Cara Loh Spleen Funding Nah Aku selalu Bilang Apa ya Be yourself Ini kak Klisye Tapi Emang itu Kenyataannya Seperti itu Jadi kalian Gak usah Yang melebih-lebihkan Kaya Pertanyaan A Ini aku bisa Gini Gini A B C D Padahal Kalian Entah Belum Berpengalaman Ataupun Apa Itu Yaudah Apa Adanya Kalian Ceritain Diri Kalian Mungkin Kalian Ada Pengalaman Di bidang Tersebut Ceritain Dimana Kalian Ngejalaninya Prosesnya Terus Masalah-masalah Yang kalian Hadapi Terus Gimana Kalian Buat Ngadepin Masalah Itu Jadi Kalian Juga Harus Percaya Dengan Diri Kalian Selain Dari Be Yourself Atau Jadi Diri Kalian Sendiri Yaitu Yang kedua Ada Percaya Diri Mungkin Itu Tips And Trick Dari Aku Fasilitas Atau Benefit Apa Yang Bakal Kalian Dapetin Ketika Kalian Lolos Puli Fundy Di Bakti Milenial 5 Ini Aku Sudah Singgung Dari Awal Yang Pertama Ada Pertemanan Jadi Kalian Bakalan Dapetin Teman-teman Yang Super Duper Humble Asik Dari Seluruh Indonesia Jadi Gak Hanya Dari Satu Pulau Misal Contoh Dari Jawa Aja Enggak Bakalan Kalian Punya Teman Dari Sumatera Kalimatan Dan Pulau Besar Dan Juga Dari Seluruh Penjuru Indonesia Lainnya Bakalan Kalian Temuin Di Bakti Milenial 5 Ini Dan Untuk Benefit Atau Manfaat Fasilitas Selainnya Itu Kalian Bakalan Kalau Fully Funded Ini Kalian Tinggal Nyiapin Nyiap Dan Juga Alat Alat Proker Karena Dari Kalian Keluar Rumah Itu Udah 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 Dibayarin Sama Yayasan Yang Sebaik Itu Terima kasih Kami Foundation Udah Memprovide Itu Buat Kami Award Di Fully Funded Seperti Itu Dan Gak Hanya Itu Sih Di Buku Panduan Juga Udah Kalian Harus Teliti Juga Kalian Harus Baca Buku Panduan Dengan Sebaik Mungkin Dan Sekeliti Mungkin Jadi Disitu Sudah Tertera Benefit Apa Aja Yang Kalian Dapetin Ketika Kalian Mendapatkan Kuota Fully Funded Marketing Realnya 5 So Harus Teliti Dan Baca Dengan Baik Baik Ya Mungkin Itu Dari Aku Sekali Lagi Terima kasih Kepada Kakak Moderator Dan Juga Seluruh Teman-teman Yang Sudah Menyempatkan Waktu Untuk Menonton Hingga Detik Ini Di Depan Layar Kalian Masing-masing Aku Ngucapin Terima kasih Mungkin Ada Salah Kata Dan Perbuatan Aku Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Seperti Itu Dan Jangan Lupa Juga Kalian Harus Tetap Update Di Instagram At Bakti Millennial Yang Bakalan Meng-update Informasi Informasi Terbaru Terkait Timeline Dan Juga Seluruhnya Tentang Bakti Millennial 5 Dan Juga Jangan Lupa Follow Kami Foundation Oke Mungkin Itu Aja Dari Aku Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Share Ke Teman-teman Kalian Sebanyak Mungkin Dan Seluas-luasnya Karena Ini Salah Satu Informasi Yang Bermanfaat Dan Sangat Bermanfaat Buat Kalian Yang Ingin Mendaftarkan Diri Ke Full Funded Bakti Millennial 5 Langsung Aja Daftarin Diri Kalian Dan Jangan Lupa Juga Subscribe Youtube Mconnect TV Karya Anak Millennial Indonesia Untuk Mengetahui Informasi Lebih Seputar Kontering Magang Yasiswa Dan Main Sebagainya Kami Foundation Rebang Bersama Kami Berperan Untuk Negeri Dadah Set unboxing headlines sus Juni 2 rank 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 4